nasi goreng ini benar-benar enak banget soalnya pakai jamur bulan yang nemu di pekarangan alaman jamur ini sangat langka dan sangat enak yang jelas benar-benar seperti harta karun Assalamualaikum kali ini saya mau buat nasi goreng dengan menu spesial pakai jamur bulan yang sangat langka pertama-tama cuci bersih ya jamur saya dapat tiga lalu saya pakai telur satu butir lalu kita siapkan bumbunya ini benar-benar nasi goreng spesial saya memakai bawang merah dan bawang putih ya lalu ditumiskan bawang merah dan putih sampai harum oh iya sekedar informasi jamur ini saya lihat di internet namanya jamur bulannya ternyata jamur ini memiliki segudang manfaat diantaranya dapat meningkatkan stamina siapapun yang sudah makan jamur ini pasti akan semangat bekerja lalu menambah nafsu makan siapa sih yang gak bertambah nafsu makannya kalau makan jamur lejat ini selain itu jamur ini konon katanya banyak diburu oleh para wanita karena bisa menambah kecantikan menghilangkan kerutan di wajah jadi bertambah kecantikannya selain itu dapat juga mencegah tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi oh iya kembali lagi ya jamur bulan juga dapat menggantikan sel darah yang mati karena regenerasi sel darah lebih cepat setelah kita mengkonsumsi jamur bulan ini benar-benar istimewa ya selain itu jamur bulan juga bisa mencegah penyakit kanker karena pengobatan tradisional China menggunakan jamur ini sebagai pengobatan alternatif kanker benar-benar sangat kaya manfaat kan seperti harta karun kalau menemukan jamur bulan ini nah ini ya setelah saya menumis bawang merah bawang putih lalu masukkan telur saya juga masukkan jamur bulannya kalau kalian pengen menemukan jamur bulan ini kalian harus mau kukurusukan ke dalam leweng atau hutan dan pekarangan terutama yang ada sarang rayapnya dan yang masih bagus lah organiknya tanahnya mengandung organik tinggi tapi memang sangat langka sih jamur ini untung-untungan ya teman-teman semua lalu saya masukkan satu piring nasi ini benar-benar wangi dan lejat nasi gorengnya pun sangat lejat nanti pasti hasilnya lalu saya tambahkan garam aja ya satu sendok teh biasanya saya cuma menemis jamur ini dengan bawang merah dan bawang putih aja udah gurih kok karena satu minggu ini saya udah menemukan dua kali jadi saya pengen masak jamur ini dengan nasi goreng biar makin spesial lalu kita masukkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan ya saya masukkan biar makin mantul nasi gorengnya lalu saya masukkan kaldu bubuk kaldu bubuk secukupnya aja gak usah banyak-banyak sebenarnya tanpa kaldu bubuk juga udah gurih ya cuma saya pengen makin gurih aja pakai kaldu bubuk lalu kita aduk-aduk nasi gorengnya ini benar-benar wangi benar-benar nasi goreng termahal karena memakai jamur yang langka kenapa langka? karena jamur ini belum bisa dibudidayakan dan termasuk kategori jamur langka yang sangat banyak manfaatnya jadi intinya benar-benar sangat beruntung lah kalau kita bisa menemukan jamur ini selain kayak manfaat udah gitu langka lagi kalau kalian pengen dapat harus pagi-pagi ya nyarinya kalau bisa mah subuh jalan-jalan ke pekarangan siapa tahu kita menemukan jamur langka ini benar-benar lejat loh jamur ini dan sangat susah dicari saya dapat tiga juga benar-benar sangat beruntung dan belum tentu kalian juga bisa seberuntung saya hehehe yang jelas ini benar-benar nasi goreng yang sangat-sangat istimewa karena memakai jamur suung bulan yang sangat langka kalau kalian pengen bikin nasi goreng jamur kalian beli aja jamur tiram kalau jamur tiram kan banyak di warung dan di pasar juga itu kan bisa dibudidaya tapi kalau jamur ini benar-benar langka mudah-mudahan kalian juga suatu hari nanti dapat jamur seperti saya ya kalau mau cari aja di pekarangan-pekarangan atau di kebun-kebun biasanya di tempat-tempat yang agak lembab dan basah gitu kalau jamur munculnya tapi hati-hati juga ya kalau kita mau konsumsi jamur terutama jamur liar takutnya jamur beracun terkadang kita tidak tahu kan ciri-ciri jamur liar yang bisa dikonsumsi atau tidak yang jelas kalau jamur bulan suung ini yang seperti tadi gambarnya seperti saya ada hitam-hitam di atasnya lalu bawahnya putih oh biar makin mantel lagi saya mau tambahin bubuk kari ya biar wangi nasi gorengnya nasi goreng kari jamur spesial benar-benar mantul pokoknya kembali lagi tadi pada jamur liar ya kalian jangan langsung konsumsi apapun jamur yang kalian temukan di liar takutnya jamur beracun kalau mau aman searching dulu ini aman atau tidak tanya di komunitas pecinta-pecinta jamur atau apa gitu di facebook kan banyak jadi kita gak keracunan bisa berbahaya loh makan jamur beracun taruhannya nyawa ini udah matang ya kita sajikan nasi goreng jamur ini benar-benar gak sabar makan nasi goreng jamur ini enak banget tara nasi goreng jamur spesial kari siap disajikan sekiannya menu saya hari ini semoga menginspirasi dan semoga kalian juga dapat jamur seperti saya kalau kalian suka dengan channel saya dan video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya semoga menginspirasi sampai jumpa lagi di menu berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati